Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Dr. Inca Aisha spesialis kulit kelamin dan estetika hari ini kita akan membahas masalah keputihan atau flor albus yuk disimak, apa sih keputihan? nah, keputihan adalah suatu kondisi dimana di dalam vagina kita terdapat keluar cairan yang berwarna bening atau seperti lendir keputihan ini bersifat 2 hal ada yang bersifat normal, ada yang bersifat abnormal atau patologis apa sih keputihan yang normal? keputihan yang normal adalah suatu kondisi dimana keputihan dengan jumlah yang sangat normal keluar dari vagina kita tidak berbau, tidak lengket tidak berwarna, dan tidak menimbulkan rasa gatal, keadaan tersebut sangat umum kita alami, biasanya pada saat kita menjelang mau mensurasi pada saat pasien mau menopos atau pada saat pasien mengalami stres atau kelelahan kemudian pertanyaan lain bagaimana kalau keputihan itu tidak normal keputihan yang tidak normal atau keputihan yang patologis terjadi pada saat kita misalnya mengalami keputihan yang jumlahnya sangat-sangat banyak berwarna, sangat lengket, kemudian menimbulkan bau dan menimbulkan rasa gatal kondisi tersebut biasanya terinfeksi dengan bakteri bisa bakteri, jamur, ataupun keadaan yang lain sebenarnya nih jika disimpan dari penjelasan saya kita sebenarnya sudah tahu kapan sih saatnya kita harus ke dokter untuk periksa ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan yang pertama warnanya yang kedua ada gatal atau tidak yang ketiga adalah berbau kemudian bagaimana sih agar kita bisa terhindar dari masalah keputihan terutama keputihan yang bersifat patologis yang pertama adalah jaga kebersihan atau hygiene kalian terutama untuk daerah genitalia yang kedua gunakan celana dalam yang berbahan katun kemudian jika 2-3 jam kalian mengalami keputihan kalian harus segera ganti ya ketiga jangan menggunakan panty liner karena panty liner akan menimbulkan rasa lembak yang akibatnya bisa menimbulkan infeksi jamur di dalamnya keempat, hindari penggunaan produk kewanitaan yang mengandung parfum atau yang bersifat menggabung kesimbangan dari genitalia kita yang kelima dan paling penting adalah kalian harus bisa menguangkan waktu untuk merisakan genitalia kalian minimal 1 tahun sekali ya kemudian bagaimana sih cara mengobati keputihan atau flora bus yang jelas pengobatan flora bus ini sesuai dengan penyebabnya ya jadi yang terpenting adalah kalian harus konsultasikan keluhan kalian tersebut kepada dokter spesialis kulit, kelamin, dan estetika sekian dari saya Dr. Inca happy and healthy with Medica jangan lupa follow untuk mendapatkan informasi menarik lainnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye